Pendekar pengejarnya Wajilit 28. Tokoh-tokoh silat mahalihai dan tinggi pada zaman ini menurut apa yang diketahui Chow Liu Hiang kira-kira ada 4, 5 orang. Ada orang bilang Chiang Bun Jin Xiao Lim Pei Sekta Selatan, Tian Hang Tai Su, adalah maha guru silat nomor 1 di seluruh bulim, namun ada pula yang bilang bahwa Lui Ting Sian Jiu dari Kun Lun Cong Cu membekal kepandayan silat yang tiada taranya di seluruh dunia. Ada juga orang yang mengatakan bahwa pendekar Kelana Hiat Jin yang serba misterius itu memiliki kepandayan ilmu pedang yang jauh lebih kuat dari tokoh pedang yang manapun, sudah tentu ada pula yang mengatakan bahwa Hiat Jin dapat malang melintang di dunia persilatan lantaran dia sendiri belum pernah bentrok atau kepergok oleh Chow Liu Hiang. Tapi Chow Liu Hiang percaya dan yakin para tokoh-tokoh silat yang diagulkan mempunyai kepandayan serba nomor 1 di dunia ini. Jikalau bergebrak melawan Chow Ko An Ing tanggung tiada satupun yang kuasa bertahan sebanyak 300 jurus. Chow Liu Hiang juga tahu 50 jurus lagi, dirinya pasti bakal ajal. Tat kala itu permainan Chow Ko An Ing sudah mulai lambat, gerak-geriknya seperti orang sedang menari dengan lembut dan mempesonakan. Kalau orang lain yang bergerak selambat dia ini, Chow Liu Hiang pasti dapat mengetahui sasaran mana pada badannya yang diincar oleh Chow Ko An Ing, maka dengan gampang dan sepele dia bisa berkelit menghindarkan diri. Akan tetapi walau serangan Chow Ko An Ing dilancarkan dengan amat lambat, namun tak bisa diselami dan dijajagi kemana arah serangannya yang sebenarnya, ternyata semakin lambat gerak serangannya namun sasaran dan tipunya semakin ganas dan telengas, semakin lambat semakin menakutkan. Karena pada setiap jurus serangannya, selalu dilandasi sembilan dari sepuluh bagian kekuatannya, malah di tengah jalan sembarang waktu dapat diubah dan diganti dengan variasi apa saja, sebaliknya sisa satu bagian kekuatannya itu pun cukup berlebihan untuk menamatkan jiwa seseorang yang diincarnya. Begitu Chow Ko An Ing melancarkan satu serangan, boleh dikata Chow Liu Hiang sudah tidak akan mampu berkelit lagi, karena begitu dia melawan atau berkelit, tenaga yang diakerahkan pun sudah ludes, begitu Chow Ko An Ing merubah tipu serangannya jelas dia takkan bisa mengegos diri lagi. Ker pertempuran yang berat sebelah seperti ini, sudah tentu amat fatal bagi Chow Liu Hiang, saya umpama orang bisu yang makan obat pahit, meski kepahitan mulut tidak bisa mengeluh, mimpi pun Chow Liu Hiang tidak pernah membayangkan hari ini dirinya bakal begitu runyam. Chow Liu Hiang, Chow Ko An Ing tertawa dingin, apakah kau masih mampu melawan tidak bisa lagi, sahut Chow Liu Hiang sejujurnya. Coba kau pikir, siapa pula orangnya yang mampu menolongmu sekarang tanya Chow Ko An Ing. Tidak ada seorang pun, sahut Chow Liu Hiang. Sekarang kapan saja Chow Ko An Ing bisa merenggut jiwa Chow Liu Hiang dengan mudahnya, umpama kata tujuh tokoh Chiang Bun Jin dari tujuh aliran pedang terbesar pada zaman ini diundang kemari, mereka pun takkan mampu menolong dirinya. Andai kata dalam waktu sesingkat mungkin ada orang mampu mengumpulkan tokoh-tokoh silat dari seluruh jagad ini di dalam lembah ini dan memecah hancurkan badan Chow Ko An Ing, tapi Chow Ko An Ing tetap bisa membunuh Chow Liu Hiang lebih dulu, jiwa Chow Liu Hiang tidak akan tertolong. Sudah tentu tokoh semacam Chow Liu Hiang mempunyai banyak musuh di dalam segala tingkat dan berbagai aliran, meski banyak di antara setian banyak musuh-musuhnya amat membenci Chow Liu Hiang sampai ke tulang sum-sumnya, namun mereka tak berani berbuat apa-apa, paling hanya mencaci maki di belakang orang, kelak Chow Liu Hiang pasti mampus di tangan perempuan, jenasahnya kelak bakal ditemukan melintang di atas pinggang perempuan yang telanjang bulat. Jikalau orang yang mencaci dan mengutuknya itu berada di sini, tentu mereka tertawa terpingkal-pingkal sampai mulutnya itu mengangat tak terkatup lagi. Tampak badan Chow Ko An Ing yang begitu montok dan padat berisi bertelanjang, di dalam kejap ini bertambah cantik, molek dan menggiurkan, bayangan yang berada di dalam kaca memancarkan cahaya. Kembali wajahnya menampilkan senyuman mekar yang mempesonakan, katanya, apakah sudah tahu? Setiap membunuh musuh yang tangguh dan liai, aku lantas merasa jiwaku jauh lebih muda, cuma membunuh kau, hatiku rada merasa sayang habis ucapan ini dia pun melontarkan pukulan telapak tangannya yang terakhir. Dia sudah melihat keadaan, Chow Liu Hiang yang payah dan takkan mungkin melawan lagi. Tak nyana badan Chow Liu Hiang tiba-tiba mengkeret, berbareng tangannya berbalik balas menyerang. Tapi pikulannya bukan menyerang kepada Chow Ko An Ing, namun yang diarahnya adalah cermin besar itu. Jikalau pukulannya ini dia tujukan kepada Chow Ko An Ing, terang takkan mungkin mengenai sasarannya, tapi cermin ini sebaliknya diam tegak di tempatnya. Maka terdengarlah kerempiang cermin itu semuanya telah hancur berantakan terkena pukulannya. Dengan sendirinya bayangan Chow Ko An Ing di dalam cermin pun ikut hancur lebur. Jikalau terhadap orang lain, tindakan Chow Liu Hiang memukul hancur cermin ini tentu tiada manfaatnya apa-apa tapi lain bagi Chow Ko An Ing yang terlalu cantik kerupawan ini, dia pun terlalu kuat dan tangguh. Sejak beberapa tahun belakangan ini, dia sudah menunjang jiwa raga dan semangat hidupnya pada cermin satu-satunya ini, karena dia sudah jatuh cinta kepada jiwa raga sendiri. Tapi tidak dia pikirkan sama sekali bahwa bayangan dirinya yang kosong di dalam cermin yang dia cintai ini, bahwasannya mempunyai darah daging pula. Seolah-olah orang di dalam cermin dan jiwa raganya sudah merupakan duit tunggal yang tak berboleh terpisah, kental antara tulang dan khayal, sampai dia sendiri pun tak bisa membedakan lagi. Begitu cermin itu pecah dengan suaranya yang keras, maka orang di dalam kaca itu seketika terpukul pula, demikian pula Chow Ko An Ing yang berada di luar cermin juga seperti kena dipukul sekeras-kerasnya, seketika badannya tergetar keras dan berdiri menjublek. Pertempuran tokoh-tokoh kelas wahid mana boleh sekilas saja lina, apalagi melongo seperti Chow Ko An Ing, di dalam waktu yang teramat singkat ini, beruntun Chow Liuhi yang sudah menutup lima hiatu besar di badannya. Chow Ko An Ing yang tiada bandingannya, pelan-pelan akhirnya roboh. Sampai dia sudah rebah tak berkutik masih belum berani percaya akan kenyataan ini, sungguh tak habis terpikir dalam benaknya Kera bagaimana Chow Liuhi yang bisa dan dapat memikirkan Kera. Selicik ini untuk merobohkan dirinya. Dengan metu, terbelalak kaget dia pandang Chow Liuhi yang dengan pandangan curiga dan penuh tanda tanya. Sebaliknya Chow Liuhi yang menarik napas panjang sepuas-puasnya dengan memejamkan mata. Lama juga dia berhasil menekan perasaan dan menenteramkan jantungnya yang berdebar-debar keras seperti damparan ombak samudera, ingin dia menyeka keringat di atas mukanya, tapi seluruh pakaian dan kedua tangannya sendiri pun basah kuyuk seperti kehujanan. Chow Ko An Ing mendelik, katanya serak, kau, kau merobohkan aku akhirnya Chow Liuhi yang tertawa lebar, katanya, tidak salah, aku mengalahkan kau. Memang sering aku bisa memukul jatuh lawan yang sebenarnya lebih tangguh dan lebih liai dari kepandaian sendiri, ada kalanya aku sendiri pun heran serta tak percaya akan kenyataan ini. Sorot Metu Chow Ko An Ing menampilkan siksa derita yang luar biasa, seperti masih ingin mengatakan apa-apa, bibirnya sudah bergerak beberapa kali, namun sepatah kata pun tak kuasa dia ucapkan. Chow Liuhi yang menghembuskan napas panjang dari mulut, katanya, kau sudah membunuh teman-temanku yang paling baik, sungguh ingin aku membunuhmu untuk menuntut balas kematian mereka, tapi aku pantang berbuat demikian. Sekarang terpaksa aku hanya, suaranya tiba-tiba terputus, bulu roma dan bulu kuduknya seketika merinding berdiri. Ternyata hanya di dalam sekejap ini, badan Montok Chow Ko An Ing yang padat berisi dan menggiuran ini secara aneh seperti disulap layaknya sudah berubah mengering layu dan menyusut berkeriput seperti kayu keropos yang kekeringan, darah daging badannya seolah-olah secara tiba-tiba sudah tersedot hilang, tinggal kulit pembungkus tulang belaka. Badan elok dari perempuan tercantik di seluruh jagad ini, di dalam waktu sesingkat ini mendadak berubah jadi sesosok mayat kering kerontang yang begitu mengerikan, siapapun yang melihatnya pasti akan bergidik seram. Tidak ada seorang pun yang mampu membunuh Chow Ko An Ing, dia sendiri yang membunuh dirinya sendiri. Cuacanan gelap sudah mulai remang-remang, Seng Fajar sebentar lagi akan menyingsing, namun hawa pagi terasa semakin dingin menyusup ke tulang sum-sum. Betapa pilu sedih sanubari Chow Liu yang, mendeluh lagi, tak henti-hentinya dia bertanya kepada dirinya sendiri, apa aku sudah menang? Apa benar aku menang garis pemisah antara perempuan cantik dengan mayat kering kulit pembungkus tulang cukup dekat dan hanya terpaut satu garis itu saja, memangnya berapa pula bedanya antara menang dan kalah? Walau dia sudah berhasil merobohkan Chow Ko An Ing yang tiada tandingannya, meski mendapat kabar Soa Yong Yang yang selamat dan sehat walafiat, tapi di sini dia harus kehilangan Oh Ti Hoa dan Ki Ping Yan, apakah penyesalan dan kepiluan hatinya dapat ditambah dan diobati? Terang tidak mungkin. Boleh dikata Chow Liu yang hampir tak ingat lagi kapan dirinya pernah mengucurkan air mata. Kini air matanya sudah berderai membasahi pipi dan menambah basah pakaiannya yang kuyup kena keringatnya tadi, tapi dia harus menyeka kering air matanya, karena dia harus tetap bertahan hidup. Bertahan hidup bukan saja merupakan hak seseorang, juga merupakan kewajiban dari orang itu sendiri, Tidak ada orang yang punya hak untuk membunuh orang lain, juga tidak ada hak yang memberi kewajiban kepada orang untuk membunuh dirinya sendiri. Dengan membusungkan dada dengan langkah berat, Chow Liu yang beranjak keluar, di depan sana ada sebuah lekukan gunung, di sana Bu Hoa rebah tertutup hiat sonia, Dia semunyikan di suatu tempat di dalam lekuk gunung itu, apapun yang akan terjadi Bu Hoa harus dia bawa pulang ke Tionggoan, biar dia menerima hukuman undang-undang yang setimpal, Ini pun merupakan kewajibannya orang yang membunuh orang dia harus dihukum mati juga, siapapun takkan dapat meluputkan dirinya dari undang-undang atau hukuman negara ini. Akan tetapi siapapun takkan bisa membawa pergi Bu Hoa, sebatang panah panjang, ternyata sudah menembus enggorokan dan mematikan riwayatnya, Darah membasai dadanya di mana terdapat secari kertas putih ke hijau-hijauan yang bertuliskan beberapa huruf berbunyi, Chow Liu yang si maling romantis pantang membunuh orang, terpaksa burung kenari mewakilinya, Kembali Chow Liu yang tertegun dibuatnya, bahwasannya orang semacam apakah sebenarnya si burung kenari itu? Apakah perbuatannya ini baik atau punya tujuan jahat? Apapun sebetulnya yang menjadi tujuan segala tindak tanduknya yang serba tersembunyi ini? Pada saat itu pula terdengar deru angin kencang melesat ke arahnya, sebatang anak panah memecah angin terbang datang. Lekas Chow Liu yang menggeser kaki dan memiringkan badan dengan kedua jari tangan kanannya dia jepit anak panah itu, Tampak ujung panah yang runcing sudah putus, jadi si pembidik panah ini terang tidak bermaksud bermusuhan atau hendak mengarah jiwa Chow Liu yang. Tapi di pangkal panah di mana ada bulu burungnya terikat seutas benang lembut yang panjang, Entah berapa panjangnya sampai tak kelihatan pangkalnya, Apakah si burung kenari yang serba misterius itu sedang menunggu Chow Liu yang dibalik ujung benang panjang di sebelah sana? Perduli permainan apa yang sedang dilakukan tokoh misterius yang serba menakutkan ini Chow Liu yang sudah berkeputusan akan memburu ke sana melihat keadaan, Tanpa banyak berpikir dan tidak ayah lagi, badannya segera melesat berlari-lari menyusuri benang panjang ini. Pada ujung benang yang lain ternyata memang ada orang sedang menunggu malah bukan hanya seorang saja, Tapi sekaligus empat orang, begitu melihat Chow Liu yang muncul seketika empat orang ini berjingkrak dan bersorak girang menyambutnya. Sebaliknya begitu melihat keempat orang ini Chow Liu yang terkesiap kaget dan melongo kehranan, mulut tak kuasa bicara. Karena keempat orang ini bukan lain adalah Kui Jeong ayah beranak dan Oh Ti Hoa serta Ki Pinjan. Apakah ini dalam impian? Tapi Oh Ti Hoa sudah meremas pundaknya, sampai tulang pundaknya terasa sakit sekali. Chow Liu yang tertawa pahit, ujarnya, ini bukan mimpi, orang yang sedang mimpi tidak akan merasa sakit, Tapi jikalau pengalaman ini bukan mimpi, masakah orang yang sudah mampus bisa hidup kembali Oh Ti Hoa bergelak tawa, Katanya, belakangan ini akhirat dan neraka sudah penuh sesat, Giamlah Ong Raja akhirat sendiri pun sampai kewalahan menampung kami, Terpaksa sukma kami yang gentayangan ini digebah balik ke dunia fana ini, Oh, tak heran belakangan ini banyak orang yang sudah mampus tiba-tiba hidup kembali, Chow Liu yang ikut tertawa lebar. Sebaliknya sikap Ki Pinjan seperti rada tegang, katanya, Dari mana kau tahu peristiwa kami keracunan? Masakah kau sudah bertemu dengan Chiyokoan Ime HM? Ya Chow Liu yang mengiakan sambil manggut-manggut. Oh Ti Hoa, Ki Pinjan, Kui Jeong dan Pipop Kongcu sama-sama melongot, Sekian lama mereka menjublek, akhirnya sama-sama menarik napas lega pula. Oh Ti Hoa pula yang membuka suara lebih dulu dengan mengedip-ngedipkan meta, Tapi tentunya bukan kau yang membunuhnya bukan masakah kau belum pernah dengar, Ada kalanya seseorang menyembunyikan obat beracun di sela-sela giginya, Dikala perlu kapsul obatnya dia gigit sampai pecah dan kadar racun segera tertelan ke dalam perut dan, Maksudmu bahwa dia bunuh diri itu kasoh Ti Hoa. Kenapa dia harus bunuh diri? Karena kau kalahkan karena kecuali mati, Tiada jalan lain yang baik untuk dia tempuh, Oh Ti Hoa menatapnya dengan pandangan mendulik, Biji matanya seperti hampir mencopot keluar, Seolah-olah baru hari ini dia pernah melihat orang seperti Chow Liu Hiang ini. Lekas pipop Kongku mengulangi pertanyaan Oh Ti Hoa tadi, Apakah sudah mengalahkan dia Chow Liu Hiang tersenyum mewah? Katanya tentu kalian amat heran, Benar tidak hakikatnya bukan saja mereka serba keheranan boleh dikata mereka pun tidak mau percaya. Akhirnya Oh Ti Hoa menarik napas panjang, Katanya geleng-geleng kepala, Konyol Konyol Orang Siki, Coba katakan, Apakah kalian ada muka untuk berdiri di hadapan orang banyak, Dan bagaimana kita harus hidup selanjutnya? Kami berdua bergabung masih bukan tandingan Chiyoko An Im, Bocah ini seorang diri malah dengan gampang dapat merobohkan si centil itu, Gampang katamu ujar Chow Liu Hiang menyengir. Kau kira aku amat gampang mengalahkan dia? Biar ku jelaskan sejujurnya, Aku bergebrak 200 jurus lebih, Bahwasannya tiada satu seranganku yang membuatnya terdesak atau merupakan ancaman bagi dirinya, Jadi kau hanya terima dicecar saja olehnya, Bagaimana pula kau bisa mengalahkannya belum Chow Liu Hiang menjawab, Tipu Kong Chu tertawa cekikikan, Katanya, Sudah tentu dia mempunyai akal yang baik, Sejak mula aku sudah tahu bahwa dia tentu punya care untuk mengalahkannya, Bagi pertempuran tokoh-tokoh silat kelas wahid, Bukan saja mengutamakan tenaga atau kekuatan serta tinggi rendahnya bekal kepandayan orang-orang itu, Dia harus menggunakan otaknya pula, Jadi sekaligus mengadu kecerdikan, Walau ilmu silatnya bukan tandingan Chiyoko An Im, Tapi jika lo mengadu kecerdikan dan akal muslihat siapa pula dalam dunia ini yang bisa mengungkuli dia sembari bicara dia maju menghampiri, Akhirnya tak tertahan dia menarik tangan Chow Liu Hiang, Seolah-olah selanjutnya berat untuk berpisah, Kui J Ong segera batuk-batuk dengan suara berat, Katanya unjuk tawa berseri, Keberhasilan Kui Ong kali ini sungguh berkat bantuan berharga para Congcu sekalian, Entah sudikah kalian bertiga bertamu dan tamasha dulu ke negeri Kui J kami dengan tawari yang pipop Kongcu segera menimrung, Sudah tentu kalian harus kesana siapapun di antara kalian yang tidak mau pergi, Aku tidak akan tinggal diam Ki Pinglan dan Oh Ti Hoat tidak buka suara, Mereka berpaling ke arah Chow Liu Hiang, Tak tahan Chow Liu Hiang pun batuk sebentar, Katanya tertawa, Chai Hei bertiga sudah tentu ingin benar bertamasha di negeri Tuan, Cuma, Berubah rona muka pipop Kongcu, Katanya dengan tertawa dipaksakan, Cuma apa Chow Liu Hiang geleng-geleng kepala dengan menunduk, Katanya, Cuma tugas lain yang cukup penting sedang menunggu kami pula untuk segera diselesaikan, Terpaksa kali ini kami mengabaikan maksud baik Oh Ya Pipop Kongcu segera lepaskan pegangan tangannya, Mukanya pucat pias dan jari-jari tangannya pun gemetar, Selangkah demi selangkah dia menyurut mundur, Matanya sebaliknya menatap Chow Liu Hiang lekat-lekat, Suaranya pun gemetar, Kau tidak mau, Kau benar-benar tidak mau bertandang ke negeri Kucho Liu Hiang menjawab dengan senyuman meringis, Lekas Kui Jeong maju menarik tangan putrinya, Katanya menghela nafas, Chong Su bertiga ternyata tak sudi memberi muka kepada kami, Sungguh pun Oh amat kecewa sekali, Tapi aku maklum bahwa kalian tentu punya urusan penting lainnya, Kami pun tidak berani memaksa, Tipu Kongcu tertunduk, Mulutnya seperti mengigau, Benar, kami tidak boleh memaksa mereka, Sebetulnya aku sudah harus tahu sejak mula bahwa mereka tidak akan sudi ke negeriku, Mendadak ia angkat kepala pula, Kini mimik mukanya berubah berseritawa pula, Katanya, Aku tidak akan salahkan kalian, Karena aku sendiri toh tidak akan ikut kalian, Bahwasannya kita ini terdiri dari manusia dua lapisan dunia yang berlainan, Dapat kumpul bersama secara kebetulan, Aku, Aku sudah amat senang, Fajar sudah menyingsing, Angin menghembus sepui-sepui, Namun dinginnya laksana tajam golok mengiris kulit, Chow Liu Hyang, Ki Ping Yan dan Oh Ti Hoa bertiga berdiri kaku di tengah-tengah hembusan angin dingin ini, Entah berapa lama sudah mereka mematung di tempat itu, Akhirnya Oh Ti Hoa pula yang tidak tahan sabar menarik napas dalam, Mulut pun menggumam, Dia sudah pergi, Ternyata tidak menangis, Sungguh suatu di luar dugaan, Tabah pula hatinya, Belum pernah aku memuji atau mengagumi perempuan yang manapun, Sekarang aku betul-betul tunduk dan harus memujinya apa yang dia ucapkan memang tidak salah, Ujar Chow Liu Hyang, Antara aku sama dia hakikatnya terdiri dari manusia dua lapisan dunia yang berlainan, Meski dipaksa gaul bersama, Akhirnya malah akan menambah penderitaan masing-masing pihak, Lebih baik sekarang berpisah begini saja, Ya, Terhitung sebagai kenangan manis pada masa yang akan datang, Oh Ti Hoa tertawa getir pula, Katanya, Bagaimana juga, Bukan saja dia itu cantik, Lincah dan mungil, Otaknya pun cerdik pandai, Gadis seperti ini, Kenapa belum pernah kebentur sama aku? Kipinjan tiba-tiba menjengek, Umpama kau pernah menemuinya, Tentu dia sudah lari terbirit-birit oleh bau arak dari mulutmu yang apek itu, Oh Ti Hoa terloroh-loroh geli, Sedapat mungkin Chow Liu Hyang pun tertawa-tawa dibuat-buat, Segera ia alihkan pokok pembicaraan, Chow Koan Im bilang kalian sama minum araknya beracun, Tentunya omongannya bukan bualan belaka, Kipinjan segera menutur dengan suara tawar, Sian Oh merebut cangkir arak itu, Terus ditenggaknya separoh, Sisanya yang separoh diberikan kepada aku, Aku pun segera meminumnya habis, Karena setelah berada dalam posisi kita waktu itu, Kecuali mampus sungguh tiada jalan lain yang lebih baik untuk kami tempuh, Oh Ti Hoa tertawa geli, Ujarnya mengolok, Semula aku kira dia amat tinggi menilai jiwanya sendiri, Siapa tahu dia, Tenggorokannya seperti tersumbat, Kata-kata selanjutnya tak kuasa ia lanjutkan, Matanya pun basah dan berkaca-kaca, Dengan kuat telapak tangannya menepuk pundak Kipinjan, Mulutnya menggumam, Pendek kata, Aku tak sia-sia mengikat persahabatan sama kau, Waktu itu meski Oh Ti Hoa sudah bertekad hendak membunuh aku, Belum tentu hendak membunuhmu, Tapi kira bagaimana kalian akhirnya tidak sampai mampus, Tanya Chow Liu Hiang. Di saat jiwaku hampir melayang itulah, Sekonyong-konyong terasa ada seseorang menjejalkan sebuti robat ke dalam mulutku, Lalu berbisik pula di pinggir telingaku, Ingat, Bukan saja burung kenari bisa membunuh orang, Dia pun bisa menolong orang, Jadi dia yang menolong kalian, Menujar Chow Liu Hiang terbelalat. Apa kalian ada melihat orang macam apakah dia itu waktu itu kami sudah dalam keadaan tele-tele, Jiwa hampir melayang, Apapun tidak melihatnya, Sahut Oh Ti Hoa. Chow Liu Hiang berpaling kepada Kipinjan. Kipinjan segera geleng-geleng kepala, Sesaat menepukur, Akhirnya Chow Liu Hiang berkata, Tokoh macam apakah sebenarnya si burung kenari itu? Kenapa dia berbuat demikian? Apakah dia sengaja hendak menanam budi kepadaku? Ataukah, Oh Ti Hoa tertawa, Katanya, Mungkin dia cuma punya seorang anak gadis yang ingin dijodohkan kepadamu, Atau mungkin pula dia sendiri adalah gadis ayu, Entah sejak kapan sudah jatuh hati dan terpincuk oleh ketampananmu, Tanpa menunggu Chow Liu Hiang bicara, Segera dia menambahkan, Tapi bagaimanapun yang terang kita harus mencarinya sampai ketemu bukan Chow Liu Hiang menengadah mengawasi segumpal awan terbang, Katanya, Kita tidak perlu susah-susah pergi mencarinya karena aku yakin satu ketika pas tidak akan mencari kita, Kini hari sudah maghrib. Dalam sebuah kota yang ramai, Jalan-jalan raya penuh sesak berjubel-jubel manusia dari segala macam lapisan, Laki-laki, Perempuan, Tua muda, Ada yang memapah orang tua, Ada yang membopong anak-anak. Semua orang kebanyakan riang gembira, Karena setelah bekerja seharian dengan tekun dan berat, Kinilah kesempatan mereka menghibur diri dengan mengenakan pakaian baru, Sepatu yang baru. Dalam kantong mereka sedikit atau banyak pasti terisi uang dari hasil jerih payah mereka yang mereka tabung Dan dari sisa ongkos-ongkos kehidupan yang mereka tabung inilah sekarang mereka menikmati kehidupan sore hari nan cerah dan riang. Namun ada pula sementara lapisan masyarakat yang tidak mengenal dari tahidup dan bebas kehidupan berat, Sudah tentu mereka-mereka ini pun tidak tahu mencari kesenangan serta meluangkan waktu untuk menghibur diri melepaskan otak dan ketegangan kerja selama bekerja sehari penuh, Oleh karena itu selamanya mereka selalu bersikap masa bodoh dan kurang semangat serta tak punya gairah kehidupan. Seorang petani tanpa bercocok tanam di sawah ladang, Namun menginginkan panen sebanyak-banyaknya selamanya dia tidak akan memperoleh kegembiraan hidup. Sepanjang jalan raya ini, berderet-deret berbagai macam toko dan warung, Ada yang menjual kelontong, ada toko besi, ada yang jual daun teh, ada yang jual kain, konveksi, ada pula yang jual lapupur, Semua toko-toko itu sama menjajakan barang-barang pilihan mereka yang paling baik kualitetnya di depan tokonya untuk memancing para pembeli. Pemilik toko sama mengawasi orang-orang yang sedang berlalu lalang di depan tokonya, Sorot pandangannya seolah-olah seperti orang-orang yang lewat itu mengawasi barang-barang yang dijajakan itu, Kalau orang-orang jalan itu sama ketarik oleh barang-barang itu, Sebaliknya pemilik-pemilik toko itu sama ketarik pada uang di dalam kantung mereka. Orang-orang itu jadi sama pandang, sama tersenyum kebanyakan orang sama kenal satu sama lain. Tapi di antara setian banyak orang yang berjublek-jublek itu hanya ada dua orang yang segalanya serba asing di sini. Mereka bukan lain adalah Oh Tehoa dan Chowliuhiang. Mereka tidak tahu apakah nama kota yang mereka kunjungi ini, mereka tidak mencari tahu, juga tak ambil perhatian, karena perhatian mereka bukan pada kota ini. Perhatian mereka tertuju kepada orang-orang yang berjublek-jublek itu. Dari padang pasir nan terbentang luas tak berujung pangkal serta serba kekeringan itu, Mereka kembali dan tiba di kota ini melihat suasana hangat, ramai serta damai dan serta rukun, di antara manusia-manusia baik dan bajik ini, sungguh jauh dan mengetuk sanubari mereka dan membuat hat diriang dan lapang pula dadanya. Keramaian dalam kota yang ramai ini, tempat yang teramai di tempat kesibukan orang-orang di sepanjang jalan raya, ini adalah rumah makan yang paling besar, megah dan mewah ini. Maka mereka memilih tempat ini untuk berpijak sementara, sekedar tangsel perut sambil melepaskan otot-otot. Mereka memilih tempat duduk yang dekat jendela, dari loteng jendela ini mereka bisa mengawasi orang-orang yang hilir mudik di bawah, mengawasi senyuman mekar, riang dan gembira orang-orang itu, mengendus deru nafas mereka pula. Begitulah mereka duduk termenung dengan pandangan mendolong, entah berapa lama mereka tak segan-segan mengawasi terus, Makanan sudah memenuhi meja, namun tiada satupun yang diusik, botol-botol tak terhitung banyaknya, tapi seluruhnya kosong melompong. Siapakah burung kenari? Laki-laki atau perempuan? Apa pula tujuannya dibalik perbuatannya yang misterius itu? Kenapa pula setiap korbannya selalu dicukuri alisnya? Kenapa pula Soh Yong yang bertiga selama ini? Bagaimana pula keadaan Hek Tin Chu atau Mutiara Hitam? Ternyata bahwa Mutiara Hitam adalah seorang perempuan, bagaimana pula sikap si maling romantis selanjutnya? Pengalaman maling romantis di padang pasir sudah berakhir dengan terbunuhnya Chiyoko Anim. Dapatkah Choh Liu Hiang si maling romantis membongkar rahasia Sin Chui Kiong? Keraton yang khusus hanya dihuni kaum perempuan. Kerana bagaimana Bu Hoa memelet salah satu murid-murid didik Sin Chui Kiong sampai bunting dan akhirnya bunuh diri? Kemana setitik merah yang minggat tanpa pamit dengan Kibu Yang? Apakah mereka akhirnya menikah dan jadi suami istri? Apakah Choh Liu Hiang bisa mengalahkan Chui Bo atau Inuk Ayah Ketua Sin Chui Kiong seperti mengalahkan Chiyoko Anim? Bacalah serial kelanjutan rahasia Chiyoko Anim ini dengan temannya yang lebih baru, realistis dan serba tegang dan menggelikan. Tokoh-tokoh pedang bakal bermunculan, gembong silat bakal unjuk diri dari tempat pengasingannya, apa tujuannya? Apakah Choh Liu Hiang harus melawan dan mengalahkan mereka juga? Kulit muka Oh Tihoa sekarang sudah berubah legam karena teriknya matahari padang pasir beberapa waktu yang lalu, setelah beberapa botol arak masuk ke dalam perut, kulit mukanya menjadi merah menyala kegelap-gelapan, katanya menghela nafas. Baru sekarang aku sadar, orang-orang awan seperti mereka inilah baru betul-betul amat menarik. Kalau setiap hari kau selalu bergaul dengan mereka mungkin kau tidak akan merasa ketarik, akan tetapi bila kau sudah berkayun langkah bertamasya di padang pasir yang terik itu, Maka kau akan benar-benar sadar tiada sesuatu apapun di dalam dunia ini yang menarik hatimu kecuali manusia Choh Liu Hiang tertawa, ujarnya, dan di situ pula lah letak perangainmu yang menarik. Seseorang yang punya rasa simpatik terhadap sesama manusia pastilah dia itu bukan seorang durjana, seorang busuk tentu tidak akan punya jalan pikiran seperti kau ini. Terima kasih akan pujianmu, aku hanya mengharap jago mampus itu pun bisa mendengar pujianmu ini, menyinggung kipinjan alias jago mampus, gelap tawa Oh Ti Hoa menjadi sumbang dan mimik mukanya jadi kecut, beruntun dia tenggak tiga cangkir arak, lalu menggebrak meja, katanya gegetun, sungguh aku tak habis mengerti, Kenapa jago mampus tidak mau seperjalanan dengan kita, kenapa dia harus pulang jikalau kau tahu di rumah ada orang yang sedang menunggu kau, pasti kau pun tergesa-gesa akan pulang lama Oh Ti Hoa tidak bicara. Beruntun dia habiskan lagi tiga cangkir baru dia menghela napas pula, ujarnya, benar, bagaimanapun seorang laki-laki bila tahu di rumah ada orang yang sedang menunggu dirinya pulang, Sedang merindukan dirinya, sungguh suatu hal yang amat menyenangkan tapi yang penting adalah dalam hatimu benar-benar merindukan seseorang yang patut kau perhatikan Kalau tidak umpama rumahnya itu merupakan suatu tempat terindah di seluruh jagad ini, andai kata kau menggusurnya pulang dengan cambuk, dia pun tidak akan sudi pulang Oh Ti Hoa mengedip-ngedipkan matanya, katanya tertawa, aku tahu, kau sedang merindukan yang ji dan lain-lain bukan tanpa menunggu Choliuhi yang segera Ia menambahkan pula, bahwasannya umpama kata mereka sudah pulang, hak kekatnya kau tidak perlu menguaktirkan mereka, cukup mengandal tenaga mereka bertiga, Tujuh provinsi selatan dan enam puluh tiga provinsi di utara memangnya Siapa berani mengusik seujung rambut mereka Choliuhi yang mandah tertawa getir, Oh Ti Hoa pun tidak banyak bicara lagi, karena pada saat mana mereka lihat ada seorang muda berpakaian serba hijau sedang melangkah menghampiri mereka Pemuda ini sebetulnya duduk di meja sebelah, tak jauh dari tempat duduk mereka, bukan saja berparas cakap tampan, kelihatannya tindak tanduknya lemah lembut dan gagah, pakaiannya meski tidak terlalu mewah, namun potongannya cukup cocok dengan perawakan badannya, bahkan kainnya pun terbuat dari sutra yang mahal, kelihatannya anak dari keluarga hartawan yang punya pendidikan keras dan tahu adat Orang seperti dia kemanapun dia berada, pastilah menarik perhatian orang banyak, apalagi di sebelahnya diiringi istrinya yang cantik molek Sebetulnya sejak tadi Oh Ti Hoa dan Choliuhi yang sudah memperhatikan sepasang suami istri ini, di waktu mereka minum arak, kedua suami istri ini juga sedang minum, selain kero minum mereka benar-benar mengejutkan orang banyak, ternyata kekuatan minum suami istri pun cukup banyak Di kalah seng suami minum arak, seng istri ternyata dapat mengiringinya dengan baik Sejak tadi Choliuhi yang sudah merasa ketarik dan kagum Sekarang pemuda ini meninggalkan seng istri datang menghampiri, sungguh Oh Ti Hoa tidak mengerti apa maksud orang Pemuda jubah hitam itu sudah tiba di hadapannya, merangkap kedua tangan dan menyapa dengan tersenyum, sebetulnya si Oh Ti Hoa tidak berani mengganggu selera minum arak cuon-cuon berdua, tapi melihat kalian sedemikian besar takaran minumnya sungguh tak tahan lagi untuk mohon berkenalan, semoga kalian tidak salahkan keteledoran ini Bagi tukang judi, umpama celana satu-satunya yang dia pakai pun akhirnya kalah dalam pertaruhan, dia masih senang dipuji orang bahwa dia pintar berjudi, pandai bertaruh Demikian juga orang yang suka minum arak, tiada yang tiada disanjung puji sebagai orang yang punya takaran besar Apalagi takaran minum pemuda ini sendiri pun tidak sedikit Pujian seperti ini keluar dari mulutnya, sudah tentu membuat hati orang yang dipujinya kegirangan setengah mati Oh Ti Hoa sudah berdiri menyambut, katanya tertawa, empat penjuru lautan semua adalah saudara, kau sudi kemari Itu berarti kau pandang kami, kalau kami masih salahkan kau, kukira kami ini sudah gila Pemuda itu tersenyum, katanya pula, jikalau siyaute tidak melihat bahwa kalian adalah kaum pendekar yang berjiwa besar Lapang dan luhur, juga sekali-kali tidak berani mengganggu di sini Oh Ti Hoa mendadak menarik muka, katanya sungguh-sungguh, sebetulnya kau memang tidak pantas kemari Baru saja pemuda itu tertegun, oh Ti Hoa sudah menyambung Jikalau kau kemari ingin ajak kami minum arak, biarlah minta kami saja yang kesana Kenapa kau tinggalkan binimu seorang diri menunggu di meja sana Paling tidak kau harus dihukum tiga cangkir lebih dulu Pemuda itu terpingkal-pingkal dengan tepuk tangan Serunya, kalau kalian sudi pindah ke meja sana Umpama siyaute dihukum minum tiga puluh cangkir juga tidak menjadi soal Setelah tiga cangkir arak masuk ke perut Oh Ti Hoa sudah begitu akrab dan saling membahasakan saudara tua dan muda Untuk Chow Liu yang tidak begitu muda dia lantas bisa bersahabat dengan orang begitu akrab dalam waktu sesingkat ini Namun bukan berarti bahwa dia bewa tak aneh dan berjiwa sempit serta suka menyendiri Apalagi kedua pemuda suami istri ini begitu ramah-tamah dan simpatik Siapapun takkan sungkan-sungkan lagi untuk berkenalan lebih dekat dengan mereka Bukan saja pemuda ini baik tutur kata dan sopan santun Takaran araknya pun luar biasa Pintar basa basi lagi Demikian pula istrinya Berparas cantik dan lemah lembut Cuma di antara tengah alisnya Lapat-lapat seperti mengandung kegetiran hati yang merisaukan sanubarinya Rona mukanya pun pucat dan putih sekali Seperti orang yang baru sembuh dari penyakit yang cukup berat Akan tetapi sikap dan keadaan sakit yang molek ini cukup menggiurkan dan menawan hati juga Sepuluh di antara sebelas orang ada di dalam ruang makan di atas loteng ini Rata-rata sering melirik mat ke arahnya dengan melotot Setiap matanya mengering Pandangan mat laki-laki yang duduk tersebar di sekelilingnya sama terkesima Jikalau ada orang yang tidak melirik atau memandang kepadanya Tentulah orang itu sudah mabuk dan tidak sadar diri Ternyata pemuda jubah hijau ini tidak hiraukan bagaimana pandangan orang lain terhadap istrinya Bukan saja dia tidak marah, malah seperti merasa senang dan bangga Yang aneh, suami istri muda ini kelihatannya lemah lembut dan sopan santun Malah boleh dikata lembut tak kuat menahan hembusan angin Namun sepasang matanya justru berkilat terang sebening air danau Cohliuh yang maklum hanya seseorang yang membekal wekang tinggi saja yang mungkin mempunyai sorot metu setajam itu Jelas bahwa suami istri muda ini adalah kaum persilatan yang punya kepandaian tidak rendah pula Akan tetapi pada setiap gerak-gerik dan percakapan mereka Sedikit pun tidak menunjukkan tanda-tanda sebagai orang yang pandai bermain silat dan sudah berpengalaman di kalangan kangong Dari sudut manapun tetap bukan kaum persilatan Mau tidak mau Cohliuh yang jadi ketarik juga kepada kedua orang ini Terhadap istri orang lain sudah tentu tidak enak dan sungkan dia mengawasinya dengan seksama Tapi di saat suaminya sedang mengaturkan arak dan ajak teho adu minum Istrinya itu sedang menunduk dan batuk-batuk kecil Kebetulan sinar api menyorot dari sebelah samping dan menyinari selembar mukanya Sorot metu Cohliuh yang berlawanan arah sama-sama tertuju ke wajah orang Sungguh seraut wajah yang serba sempurna tanpa cacat sedikit pun Bentuk liku pada setiap kulit mukanya kentara amat jelas dan lengkap Seolah-olah lebih sempurna dari ukiran sebuah patung Dewi Pualam yang indah itu Tapi berkat ketelitian Cohliuh yang serta ketajaman matanya Lapat-lapat dia merasakan raut muka yang sempurna ini tetap masih kekurangan sesuatu yang kurang wajar pada diri seorang perempuan cantik Dari sudut tempat duduk Cohliuh yang sekarang Kebetulan tepat sekali dapat memandang kedua alis dari samping yang tersorot sinar api Ternyata perempuan secantik ini tanpa mempunyai alis Jadi alis lentik di atas matanya itu adalah hasil karya seorang ahli dengan goresan patlot hitam yang sedemikian miripnya dan sukar dibedakan kalau tidak diperhatikan Serasa hampir berhenti napas Cohliuh yang Burung kenari apakah nyonya muda dihadapannya ini adalah si burung kenari? Seketika terbayang oleh Cohliuh yang mayat-mayat gadis di dalam lembah sesat di tengah padang pasir itu Kematian setiap gadis itu sedemikian mengerikan Kedua alis setiap korbannya tiada satupun yang ketinggalan Semua dicukur kelimis Apakah lantaran dia sendiri tidak mempunyai alis? Maka setiap kali dia membunuh seorang perempuan Alis korbannya lantas dicukuri lebih dulu hanya sekilas Cohliuh yang mengawasi lantas melengos Kebetulan pemuda jubah hijau dengan tertawa angkat cangkir kepadanya Cohliuh yang angkat juga cangkirnya ajak orang minum bersama Katanya tertawa Sudah sekian banyak arak tertelan ke dalam perut Namun siapakah si dan nama besar saudara belum lagi sempat kami tanyakan Oh Tihua gelak-gelak serunya Ya, ya, aku hanya repot minum dan minum saja sampai melupakan hal ini Sungguh harus dihukum tiga cangkir Setelah Oh Tihua tenggak habis tiga cangkir Baru pemuda baju hijau memperkenalkan dirinya dengan tertawa Siaw Telidiok Nam Belum habis kata-katanya Istrinya yang cantik itu pun angkat cawan dan menyela Kenapa kalian tidak tanya siapa aku? Apakah setiap perempuan setelah dia menikah lantas tak pantas ditanyakan namanya? Oh Tihua melirik kepada Cohliuh yang katanya tertawa Agaknya kami harus dihukum minum tiga cangkir lagi Ligiyokhan segera memperkenalkan dengan tertawa Istriku bernama Liu Bubi Bubi artinya tanpa alis Jangan kalian sangka dia ini lemah tak tahan dihembus angin Sebetulnya bukan saja wataknya menyerupai laki-laki Kalau berkelahi, dia pun tidak akan bisa dikalahkan oleh laki-laki Oh Tihua bersuara heran dengan tertawa Tak nyana istrimu ini kiranya Sri Kandi yang perwira dari kaum Hawaliu Bubi Tersenyum manis katanya Sebetulnya sampai namaku pun mirip dengan laki-laki Cuma di waktu kecil aku kena penyakit keras Meski tidak mati Namun alisku rontok seluruhnya Alisku sekarang adalah lukisan palsu belaka Masakah kalian tidak bisa membedakan semula Cohliuh yang mengira orang pasti menyembunyikan kekurangan dirinya ini Tak nyana bahwa sekarang dia mengaku terus terang malah Sudah tentu Cohliuh yang merasa sangat di luar dugaan Terdengar Ligio Khan menimrung Sekarang giliran Sioh temohon tau siapakah nama besar kalian berdua Aku Sioh bernama Tihua Dia, baru saja Cohliuh yang belum berkeputusan Apakah dia haru membiarkan orang memperkenalkan dirinya Tepat pada saat itulah sekonyong-konyong ada orang menerobos maju dekat mereka Sambil berseru keras menuding Cohliuh yang Apakah semua hadirin sudah melihat jelas Chuan ini adalah Cohliuh yang yang terkenal di kolong langit Hari ini sungguh kalian beruntung Dapat melihat muka asli maling romantis yang sesungguhnya Adalah pantas kalau kalian berdiri mengaturkan secangkirarak Kepadanya tenggorokan ini agaknya amat lebar Dan suaranya sekeras tukang jual obat di pinggir jalan yang sering menjajakan dagangannya Sudah tentu dengan suara teriakannya ini Seluruh tamu-tamu yang hadir di dalam loteng ini samat terkejut Meski di antara mereka hak kekatnya tidak tahu siapa dan orang macam apa Sebenarnya Cohliuh yang si maling romantis Tapi bagi orang yang pernah kelana dan menempuh perjalanan jarak jauh Pasti pernah mendengar ketenaran Cohliuh yang seketika berubah rumen muka mereka Tampak orang ini berbaju biru bercelana abu-abu Kedua kakinya diikat dengan kain panjang warna hitam Sedang baju di depan dadanya tersingkap lebar Pelipis sebelah kiri ditempel obat koyo Terang sekali dia ini seorang bajingan atau buaya darat setempat Setelah berkauk-kauk tanpa banyak tingkah lagi Segera dia putar badan dan hendak pergi Cohliuh yang masih bisa berlaku tenang Sebaliknya Ohti Hoa tidak sabar lagi Sekali raih dia cengkerampun da orang Katanya dengan tertawa berseri Siapa sahabat ini? Ker bagaimana kau bisa kenal Cohliuh yang orang itu berusaha merontah melepaskan diri Namun sedikit Ohti Hoa kerahkan tenaga Keringat dingin seketika berketes-ketes membasai jidatnya Katanya sambil meringis Aku yang kecil ini hanya penjual obat saja Masakah kenal Cohliuh yang tokoh kosen yang tenar di Kangou? Soalnya ada orang memberi 10 tel para kepadaku Suruh aku berkauk-kauk di sini Begitulah kejadiannya dan titik Ohti Hoa atau apa yang dikatakan ini memang benar Karena dengan kepandayan orang serendah ini Untuk kenal siapakah Cohliuh yang sebenarnya tidak akan mungkin terjadi Sebaliknya Cohliuh yang mengerut kening katanya Siapakah yang memberi kau 10 tel para dan menyuruhmu kemari Laki-laki itu unjuk tawa getir Katanya meringis kesakitan Orang itu bilang adalah teman baik Cohliuh yang Sian Jin sendiri pun tak melihat rumen mukanya Memangnya kau ini picak dan perat Ohti Hoa dengan melotot Orang itu menyeret Sian Jin ke tempat yang gelap Membelakangi sinar lagi Sian Jin hanya melihat orang itu membawa sebuah kurungan Di dalam kurungan kalau tak salah ada seekor burung kenari Burung kenari tak tertahan Ohti Hoa berteriak kaget Segera dia berpaling ke arah Cohliuh yang tak memberikan reaksi apa-apa Cuma tertawa-tawa katanya Benar, memang orang itu adalah temanku Agaknya dia sengaja hendak menggoda aku Kau boleh pergilah terpaksa Ohti Hoa lepaskan tangannya Selicin belut laki-laki itu segera berlari sifat kuping turun ke bawah loteng Agaknya Li Giokhan pun terkesima Baru sekarang dia menarik napas panjang Katanya sambil menetuk tangan Biji, kau sudah dengar bukan? Cohliuh yang si maling romantis yang paling kau kagumi Sekarang sedang duduk di hadapanmu Tidak lekas kau haturkan secangkir arak Kepadanya Liububi tertawa Katanya, sudah tentu aku ingin mengaturkan secangkir arak Namun sekarang Cohliuh yang takkan bisa minum lagi Tidak bisa minum lagi Kenapa Li Giokhan menegur? Jikalau kau ditatap sedemikian rupa oleh sekian banyak pasang meta Apakah kau masih bisa tenang minum arak? Bisa-bisa dia tersenyum manis kepada Cohliuh yang Katanya pula, oleh karena itu Cohliuh yang singkau tidak perlu menemani kami minum lagi Jikalau kau ingin pergi Kami sekali-kali tidak akan menahan dan menyalahkan kau Cohliuh yang menarik napas panjang Katanya dengan tertawa getir Caihai sebetulnya tak ingin pergi Tapi sekarang, terpaksa Caihai mohon diri saja Begitu tiba di bawah loteng Dengan kerasoh piho alantes menepuk pundak Cohliuh yang Katanya, ulat busuk Bukankah banyak sekali perempuan-perempuan yang pernah kau lihat Tapi perempuan seperti Liububi ini Kukira kau belum pernah melihatnya bukan? Dia cantik kerupawan Hal ini tak perlu diragukan lagi Malah, malah gagah dan periang Genit dan supel Begitu prihatin lagi Tau bahwa kau tidak akan tahan lama duduk di sana Segera dia membujukmu untuk segera mengundurkan diri Apalagi terhadap suaminya tentu lebih besar perhatiannya Tidak salah, dalam hal ini memang harus dihargai Dihargai? Memangnya cukup dihargai saja Perempuan seperti dia beraniku Katakan pasti tak ada yang keduanya di muka bumi ini Oh ada kalanya perempuan itu mempunyai banyak manfaat Tapi perempuan tetap perempuan Setiap perempuan sedikit atau banyak pasti mempunyai kekurangannya Ada yang suka cerwet Ada yang bertingkah Ada pula yang bersikap dingin kaku dan kasar lagi Namun ada pula yang cabul dan murah menjual cinta Ada yang melarang suaminya minum arak Sebaliknya dia sendiri suka minum cuka Kalau toh setiap perempuan mempunyai kekurangannya sendiri Memangnya dia itu bukan perempuan Justru disitulah letak keistimewaannya seluruh manfaat dan kebaikan dari rupa-rupa perempuan Dia memiliki seluruhnya Tapi kekurangan setiap perempuan Tiada satu pun yang ada padanya Demikian pula sifat baik dan watak laki-laki yang patut dihargai pun dia miliki Namun justru dia 100% adalah perempuan Kalau masih ada perempuan kedua seperti dia Meski harus mampus mempertaruhkan jiwa Aku akan mati Matian berusaha mengawinkannya Baru pertama kali ini kau melihatnya Sudah begitu jelas kau mengenal dirinya Oh Tihua membusungkan dada Katanya lebih keras Jangan kau kira hanya kau saja yang pandai menilai Dan menyelami jiwa perempuan Aku orang si Oh belum tentu lebih asor dari kau Masakah tak terpikir olehmu Bukan mustahil bila dia itu burung kenari Itu hampir saja Oh Tihua menghindar kaget Serunya melotot Burung kenari Apakah hari ini tak enak badan Jikalau benar dia burung kenari Lalu siapa pula yang membawa kurungan burung itu Jikalau dia benar burung kenari Biarku penggal kepalaku ini Cohliuhi yang tertawa-tawa saja Tak banyak bicara lagi Karena dia sendiri mulai curiga juga akan dugaan dan pemikirannya Sesaat lamanya baru mulutnya menggumam Hari ini sudah dijamu makan minum oleh mereka Besok kita harus berdaya undang mereka menjamunya kembali Oh Tihua tepuk tangan serunya Setengah harian kau ngobrol Baru kata-katamu ini yang patut dipuji Memang mereka sudah berencana untuk menginap di kota ini semalam Maka sejak datang tadi mereka sudah mencari penginapan dan minta dua kamar yang paling bersih Sinar rembulan menyinari pohon flamboyan di depan jendela Pada pertengahan musim semi ini Entah dari mana datangnya hembusan angin yang membawa bau harum seolah-olah membuat orang kantuk dan penggelam dalam buayan mimpi Tapi Oh Tihua masih duduk di kamar Cohliuhi yang Cohliuhi yang pun tidak mendesaknya untuk kembali ke kamarnya sendiri untuk tidur Karena Cohliuhi yang cukup tahu orang paling takut akan kesunyian Apalagi di dalam waktu yang sudah larut malam dengan bulan purnama lagi Memang tidak bisa tidak seseorang duduk melamun seorang diri tanpa ditemani sahabatnya Memandang rembulan bundar di tengah cakrawala Cohliuhi yang berkata lirih, bau kembang demikian harum, musim rontok mungkin sudah berselang tanpa kita sadari Oh Tihua menarik napas katanya, entah berapa banyak persoalan pula yang tanpa kita sadari sudah berlalu demikian saja Apalagi musim rontok, pada saat itulah, terdengar suara orang banyak yang ribut-ribut Disusul terdengar seorang berseru lantang, apakah Cohliuhi yang tinggal disini? Ye outi yang hoa sengaja berkunjung kemari, Cohliuhi yang mengerut kening, katanya Selaka, ternyata burung kenari suruh orang berkau-kau di atas loteng itu, maksudnya hendak mencari kesukaran bagi kita Baru saja kata-katanya berakhir, di taman kembang di luar kamarnya sudah penuh sesak berjublek banyak orang Ada yang menenteng lampion, ada pula yang memanggul seguchi arak, ada yang sudah setengah sinting karena hampir mabuk Ada yang rasa kantuknya belum hilang, seolah-olah baru saja diseret orang dari tempat tidurnya Yang berjalan terdepan adalah seorang laki-laki yang panjang kaki, panjang tangan, badannya kurus hitam Dua-tiga langkah saja orangnya sudah tiba di pinggir jendela, biji matanya berjelalatan, segera dia rangkap tangan menjura dan berkata Siapakah yang bernama Chow Liu Hiang? Chai Heye Au Tiang Hoa, semula murid Siow Limpei dari golongan preman, sekarang membuka Piao Kio kecil-kecilan di sini Sudah lama kami dengar ketenaran nama besar Chow Liu Hiang si maling romantis Kau Chow Liu Hiang sudah sudi mampir ke kota kecil ini, jikalau kami tidak diberi kesempatan untuk menyambut selayaknya sebagai tuan rumah, berarti memandang rendah kami sekalian Orang ini bicara cepat dan gugup menyerocos dengan ludah berhamburan, waktu menyebut Siow Limpei mukanya unjuk takabur dan bangga Menghadapi orang-orang awam yang suka mengagulkan diri ini, sungguh Oh Ti Hoa seperti kehabisan akal, baru saja dia ingin menyeret keluar menyingkir ke tempat lain Taknya Nacho Liu Hiang sudah menepuk pundaknya sambil tertawa, katanya, agaknya tidak kecil gengsi dan mukamu, begitu besar penghargaan mereka sampai meluruk begini banyak kemari Keruan mendelong biji metu Oh Ti Hoa, tapi orang-orang banyak di luar jendela itu sudah beramai-ramai menjura dan bersoja kepadanya, untuk menyangkal pun sudah tak sempat lagi Didengarnya orang-orang di luar itu berebut menyanjung puji kepadanya Sudah lama kagum akan kebesaran nama Chow Liu Hiang Hari ini beruntung dapat berhadapan dengan maling romantis, sungguh amat mengirangkan waktu Oh Ti Hoa melirik dilihatnya Chow Liu Hiang sudah menyingkir ke samping jendela Sungguh gemasnya bukan main, namun sekilas biji matanya berputar, tiba-tiba dia bergelak tawa ujarnya Benar, Chai Hei memang Chow Liu Hiang, tapi Chow Liu Hiang tak lebih hanya maling kecil belaka Masakah aku berani bikin repot para saudara sekalian untuk menjenguk kemari sembari bicara sengaja dia meleruk kepada Chow Liu Hiang Tak nyana Chow Liu Hiang masih berserigeli sambil menggendong tangan di tempatnya, sedikit pun tak marah oleh banyolannya Ya Uti Yang Hoa sebaliknya tertegun, sesaat kemudian lalu berkata dengan mengerut kening Chow Liu Hiang terlalu merendahkan diri, kaum persilatan yang tak tahu maling romantis mencuri punya si lalim untuk bantu si miskin Berjiwa besar, bajik dan setia kawan, suka menegakkan keadilan lagi Siapa pula yang berani mengatakan maling kecil atau perampok atas diri Chow Liu Hiang Oh Ti Hoa terbahak-bahak Di hadapanku kalian tidak akan berani berkata demikian Di belakangku bukan mustahil bukan saja memakiku sebagai rampok atau maling Mungkin mencaciku sebagai kurcaci dan apa saja yang lebih rendah kembali Ya Uti Yang Hoa tertegun, katanya tertawa kering Chow Liu Hiang ternyata begini humor dan suka berkelakar Sungguh lucu dan menyenangkan seperti khawatir Chow Liu Hiang mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar kuping Lekas dia menambahkan biarlah Chai Hai perkenalkan beberapa kawan yang ikut datang ini Chuan ini adalah Maokian Kong Orang menyebutnya Singpun Butek Toa Piau Hek atau Piau Su besar bertangan sakti tanpa tandingan Dia ini Tio Toa Hei Beruntun dia memperkenalkan puluhan nama orang Kalau bukan Sien Kun atau Kepala Sakti tentu Sien Chu atau Golok Sakti Kalau bukan Butek atau tiada tandingan tentu tinli atau menggoncangkan kota Mengawasi tampang orang-orang ini Mendengar lagi nama gelaran mereka satu persatu Sungguh serasa hampir saja gigi Oh Ti Hoa protol saking geli Tak tahan dia berkata tertawa Kalian datang berbondong-bondong entah ada petunjuk apa kepadaku Tio Toa Hei segera tampil ke depan Katanya, Chai Hei beramai bukan saja amat kagum bahwa ginkang maling romantis Tiada bandingan di muka bumi ini Takaran minumannya pun tiada bandingannya di seluruh kolong langit Kali ini kita punya kesempatan sama Kita beramai ingin sekedar menyukuh harak beberapa cawan kepadamu Salah, salah, kalian salah semua Ginkangku Chau Liu Hiang ini meski secepat lari kuda Sekencang hari mau Tapi takaran minumku paling hanya setanding saja dengan si ulat busuk Orang yang benar-benar punya takaran minum tiada bandingannya nih berada di sini Kemana jarinya menuding Pandangan semua orang yang di luar jendela serempak tertuju ke arah Chau Liu Hiang Untuk menyingkir pun tak dapat lagi Maka Oh Ti Hoa bergelak tawa Katani, nah inilah Oh Ti Hoa Oh Tai Hiap Dia benar-benar tokoh besar di dalam bidang minum arak Seorang gagah, seorang nenghiong Kalau kalian tidak lekas haturkan beberapa cawan lebih banyak kepadanya Kelak pasti kalian akan menyesal dan kecewa Karena kehilangan kesempatan baik ini Belum habis kata-katanya Entah berapa banyak jumlah orang-orang itu sudah beramai Ramai memburu masuk lewat jendela atau dari pintu Lima di antara sepuluh orang sudah memburu ke arah Chau Liu Hiang dan berdekatan untuk bersalaman dengannya Baru sekarang Oh Ti Hoa terhitung membalas dendam Tanpa menunggu orang mengatur arak kepadanya Lebih dulu dia rebut cawan di tenggaknya habis tiga cawan besar Lalu katanya tertawa besar Sebenarnya bukan saja aku Chau Liu Hiang takaran minumku tak sebanding Oh Tai Hiap ini Ilmu silatku pun bukan tandingannya Pada suatu hari aku mengajaknya bertanding Dalam lima puluh jurus saja aku sudah kena dibantingnya Kepala keluar kecap Coba kalian lihat Kepalaku di sini pelang Untung dia kenal kasihan kepada teman sendiri Kalau tidak mungkin pelang di kepalaku ini lebih besar tiga kali lipat Metu semua orang terbelalak dan berpaling ke arah Chau Liu Hiang Beramai-ramai mereka bertanya Apa benar Oh Tai Hiap kau ribut sekali sampai kuping Chau Liu Hiang Serasa peka oleh pertanyaan yang bertubi-tubi Tiada satupun pertanyaan mereka yang jelas terdengar olehnya Terpaksa dia hanya menyengir saja sambil mengelus sidung Dalam hati gemas dan gegetun setengah mati Ingin rasanya sumbat mulut Oh Tai Hoa dengan rumput kering Pada saat itu lahut sebuah benda hitam legam dan berat Tiba-tiba melesat terbang lewat jendela dari luar pekarangan Masuk ke dalam kamar Begitu keras daya luncuran benda ini sampai angin meneru Dan jendela pun sampai bergetar bersuara Keruan orang-orang yang berada di dalam kamar Sama kaget dan menjerit menyengkir sejauh mungkin Belang serasa bergetar seluruh kamar itu Benda berat itu tepat jatuh di atas meja Piring mangkok dan cangkir Serta guci yang berada di atas meja besar itu Sama tersapu jatuh seluruhnya Waktu semua orang menegasi Ternyata itulah sebagai hiasan di tengah taman kembang sana Gentong ikan mas ini sedikitnya berat Tiga lima ratusan kati Tapi orang dapat mengangkat dan dilemparkan ke dalam kamar dari jarak yang begini jauh Malah tepat sekali jatuh di atas meja Malah air di dalam gentong tiada setetes pun yang tercecer keluar Maka dapatlah diukur berapa besar dan hebat kekuatan tenaga orang yang melemparnya masuk Sungguh mengejutkan Serempak semua hadirin sama berpaling keluar jendela Bintang-bintang kelap-kelip menghias cakrawala Sinar rembulan sebening air telaga Pepohonan dari tanaman di dalam pekarangan seolah-olah baru saja tersiram dan tercuci bersih Dan menjadi segar Dan di bawah pohon flamboyan di sana itu tau-tau tampak dua sosok bayangan orang Entah kapan dan dari mana datangnya kedua bayangan orang ini Mereka sama mengenakan jubah panjang warna hitam Kepala dan mukanya berkerudung oleh kedok hitam pula Bersambung ke jelit 29 Terima kasih telah menonton